Terima kasih telah menonton Tidak berkabar kalau dia diminta balikan oleh mantan kekasihnya terdahulu, Raja Dangdut Roma Irama Menanggapi isu tersebut, Neneng Savitri mengaku sudah punya pasangan Hubungan tersebut sudah berjalan selama 4 bulan Sambil bercanda, dia ngaku kalau pacarnya warga luar Namun ia menegaskan tak ingin diganggu Pokoknya saya sudah punya pacar, katanya dikutip dari hoax.id jaringan depoktodai.com pada Rabu 0609-2023 Pernyataan itu dilontarkan Neneng Savitri menanggapi sejumlah cowok yang menggodanya di media sosial Instagram Jadi nih ya cowok-cowok jangan suka DM, tuturnya Ya, Neneng Savitri mengaku, sejak menjomblo banyak pria yang mencoba mendekatinya Mentang-mentang janda pada pendekatan, ingat aku sudah punya pacar, tuturnya Bahkan, Neneng Savitri juga menanggapi kabar kalau Roma Irama mengajaknya rujuk beberapa hari ini Ya gimana namanya mantan, saya tuh punya mantan pada sudah move on, susah deh Menurut dia, mantan suami atau mantan pacar yang minta rujuk bukan hal yang aneh Kalau minta balikan bukan yang mengagetkan si Lebih lanjut Neneng Savitri mengaku bersyukur karena itu berarti masih dianggap baik oleh mantan Ya Alhamdulillah kalau mantan masih memikirkan aku, minta balikan berarti saya punya nilai baik di mata mereka, tuturnya Selama ini, Neneng Savitri juga masih menjaga hubungan baik dengan Roma Irama Komunikasi tetap baik, silaturahmi tetap baik Neneng Savitri masih bersedia menanggapi kabar tentang Roma Irama Tapi dia bongkam ketika ditanya tentang keinginan balikan Duh mendadak saya amnesia, sayang perawatan udah mahal kalau omongin itu jadi turun lagi Ngomong yang baik-baik aja, katanya Penyanyi terkenal di masanya tersebut belakangan menjadi sorotan warganet Karena tampil dalam sebuah konten youtuber tanah air, Pratiwi Novianti Dalam konten tersebut ia tak hadir sebagai seorang penyanyi profesional yang menjadi idola Namun karena kondisinya yang berbanding terbalik dengan Neneng yang terkenal pada masanya Neneng dikabarkan mengalami depresi dan disebut sebagai orang dengan gangguan jiwa ODGJ oleh para tetangga dan keluarga Kini, Neneng menyandang ODGJ tinggal di kediamannya di Jawa Barat Kabar mengenai kondisi penyanyi dangdut terkenal ini pun sampai youtuber Pratiwi Novianti Pada Senin, Neneng Savitri tampil dengan balutan kain somket berwarna merah Ia duduk di depan grand piano yang diletakkan di lapangan dengan posisi berada di depan Roma Irama Sambil bermain piano, Neneng Savitri mengawali pertunjukannya dengan membawakan lagu Cinta Kok Dilarang, karya Guru Putra Usai menyanyi, Neneng Savitri menyampaikan rasa bangganya bisa tampil bersama Roma Irama Sejak intro lagu dimainkan, para tamu undangan dan hadirin dilangsung heboh turun ke lapangan Mereka langsung mengerubungi Neneng Savitri dan ikut berjoget Tak sedikit juga yang merekam aksi Neneng membawakan lagu tersebut Seisi istana tampak menikmati lagu tersebut dan kompak berjoget Tampak juga Roma Irama ikut bernyanyi dan mengangguk-angguk sambil menggoyangkan bahunya dari tempat duduknya Tak hanya Roma Irama, Neneng Savitri juga tampak tersenyum beberapa kali saat mendengarkan lagu tersebut Ia menikmati lagu yang dibawakannya itu sambil joget dari tempat duduknya Lagu, bukan yang pertama, menceritakan kebaikan dan perhatian temannya yang melebihi perhatian kekasihnya sendiri yang sudah tidak pernah peduli lagi Dengdut legendaris Indonesia yang populer di era 90-an Lagu ini diciptakan oleh penyanyi dan pencipta lagu dangdut Leo Waldi Lihat juga, orang yang kucintai, mengapa engkau yang hal-hal